Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jahat untuk saudara-saudaranya yang lain Dan dikatakan dalam kita suci bahwa Mata hati mereka telah dibutakan oleh kejahatan Saudara-saudari Ini suatu gambaran kepada kita Bahwa ketika hati kita ini sudah dipenuhi oleh dosa Saya sebutkan disini dosa pokok itu Yang ada tujuh itu yang diajarkan oleh gereja itu Amarah, iri hati, malas, dendam, tamak, hawa nafsu Kalau salah satu dari dosa itu menggerogoti hati kita Saya yakin dampaknya sudah jelas akan dosa-dosa yang lain Akan membuat moral kita itu melakukan dosa-dosa yang lain Ketika itu sudah ada dalam hati kita Maka yang terjadi adalah Dalam kehidupan bersama kita Hanyalah ambisi, persaingan Saling menjatuhkan Dan bentuk-bentuk dosa yang lain Kita tidak lagi mampu untuk melihat saudara-saudari kita Secara kasat mata ini Sebagai pribadi-pribadi yang memiliki martabat ilahi Atau lebih dalam lagi Kita tidak mampu lagi untuk melihat mereka Sebagai gambarnya Allah Karena dosa itu bisa membutakan mata hati kita Kita akan memandang saudara-saudari kita itu Sebagai saingan Atau objek yang dapat diperlakukan sesuka hati kita Yang dapat menguntungkan diri kita Yang dapat memberikan kepuasan bagi hidup kita Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Hari-hari pantang dan puasa ini kiranya Momen-momen yang baik bagi kita Untuk menyadari sungguh Bahwa saya dan kita semua ini Adalah orang yang rapuh akan dosa Pada saat yang sama Kita diundang oleh Tuhan Untuk menyadari bahwa Allah itu Allah yang penuh belas kasihan Maka ini momen bagi kita Untuk mengolah pikiran Mengolah hati Supaya hati kita ini Boleh selalu terbuka pada Tuhan Kita harus setia para saudara-saudari Untuk menyangkal diri Supaya tidak terjerumus dalam dosa Mungkin kata-kata menyangkal diri itu Sudah tidak terlalu populer di zaman ini Tetapi itu adalah panggilan kita Menyangkal diri supaya kita tidak jatuh dalam dosa Salah satu hal yang Paling menang Paling buruk dalam kehidup Kalau kita merenungkan dosa Para saudara-saudari adalah Dosa itu Lama kelamaan kita hidup di dalamnya Membuat kita menjadi kebal akan dosa Sehingga banyak orang kudus mengajar kita Kalau kamu sudah merasa tidak lagi berdosa Itulah titik di mana engkau berdosa Karena kita tidak lagi merasa bahwa kita berdosa Sudah kebal, sudah biasa Melakukan yang jahat itu sudah biasa Menjadi tidak lagi dosa Tidak lagi ada rasa sesal Tidak lagi ada rasa jijik akan dosa Apa yang biasa Lalu membuat kita menjadi kebal Dalam melakukannya Saudara-saudari yang terkasih Peristiwa di mana Yesus ditolak oleh orang-orang banyak Bahkan orang sebang saya sendiri Itu adalah gambaran bagi kita Mengingatkan kita Betapa rapuhnya kita ini Untuk memilih setia kepada Allah Kita tidak mudah untuk setia Lebih mudah kita mengikuti Apa yang menjadi keinginan kita Daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan Dalam hati kita Maka kita harus berani Memilih Tuhan Dan memilih kehendaknya Saudara-saudari Saya yakin Anda masih ingat dalam kita suci Yesus datang bukan untuk melakukan kehendaknya Bahkan dia berkata Makananku ialah melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Kiranya itu juga yang menjadi panggilan kita Bahwa kita ini pertama-tama Haruslah memilih Tuhan Memilih kehendaknya Di atas segala keinginan-keinginan yang lain Saudara-saudari teman-teman orang-orang muda yang terkasih Saya ingin mengajak kita bersama Mari kita berani untuk memilih Tuhan Memilih kehendaknya Mari kita belajar untuk setia Untuk memilih Tuhan Untuk melayani Tuhan Saya ingat apa yang dikatakan dalam masmur Dengan sangat baik Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Merenungkannya siang dan malam Kemudian dilanjutkan Ia bagikan pohon di tepi aliran air Berbuah Daunnya segar Apa yang dibuatnya berhasil Saudara-saudari rekan-rekan muda Bekerjalah sekuat tenaga Pada saat yang sama Berdoa lah juga sekuat tenaga Jasmani dan rohani Dua hal yang berbeda Tetapi kita tahu dengan baik Jasmani saja tidak cukup Rohani saja juga tidak cukup Dua-duanya haruslah kita beri Jaminan asupan yang cukup setiap hari Saudara-saudari Inilah panggilan kita bersama Semoga dengan bergiat dalam Kehidupan rohani Kita dapat berdiri teguh Di atas dasar yang kokoh Yaitu iman akan Tuhan Untuk hidup dalam kasih Kasih adalah mahkota hidup kita Semua orang-orang Kristiani Tuhan memberkati Amin